Lokasi perjudian yang sudah sangat meresahkan warga digerebek oleh Satuan Reserse Kriminal Flosek Padang Selatan di kawasan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Dari TKP, petugas mengamankan tiga orang ibu rumah tangga dan dua orang pria yang tengah asik berjudi. Ini adalah pengerebekan sebuah lokasi judi berkedok warung di kawasan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang oleh tim opsional Satres Krim Flosek Padang Selatan, Senin Petang. Saat digerebek, didapati lima orang penjudi yang tengah asik melakukan permainan judi kartu di dalam warung. Satu persatu penjudi ini tidak berkutik saat dicuduk oleh petugas kepolisian berpakaian preman. Tiga orang ibu rumah tangga dan dua orang pria yang merupakan sebagai tersangka langsung diamatkan petugas. Dari TKP, didapati sebuah barang bukti berupa uang tunai 3 juta rupiah dan kartu remi yang dinunakan untuk berjudi. Isat tangis dan histeris mewarni penangkalan para penjudi ini saat kelima tersangka di gelandang petugas ke mobil patroli. Pengerebekannya berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang telah resah dengan ulah para penjudi yang kerap membuat onar saat kalah berjudi dan mengganggu kenyamanan warga setempat. Bersama barang bukti, kelima tersangka di gelandang kemal proses padang selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Jadi kami mendapat informasi dari warga di salah satu rumah di daerah seberang peringgang. Itu sedang berlangsung perjudian. Perjudian dengan menggunakan kertas remi jenis song dengan uang sebagai taruhan. Dan pelakunya ketika kami grebek, ditemukan lima orang sedang melakukan permainan. Kita dapatkan barang bukti berupa uang tunai, kita dapatkan kertas remi, dan kita bawa kelima orang pelaku bekerut saksi yang ada di lokasi. Wah, untuk tersangka berapa orang? Untuk tersangka ada lima orang, tiga perempuan, dua laki-laki. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.